Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Marauke dari Miangas hingga Pulau Roti. Bertemu lagi dengan Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pada peresmian pembukaan ke-25 Kongres Persatuan Wartawan Indonesia 2023, Presiden mengajak seluruh insan pers di tanah air untuk tetap menjaga profesionalisme dan berpegang teguh terhadap kode etik jurnalistik. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, utamanya di era disrupsi digital saat ini. Presiden Joko Widodo mengajak seluruh insan pers di tanah air untuk memegang teguh kode etik jurnalistik. Sebab faktor tersebut yang menjadi keunggulan dari insan media dibandingkan dengan citizen journalism. Dalam sambutannya pada peresmian pembukaan ke-25 Kongres Persatuan Wartawan Indonesia tahun 2023, Presiden mengingatkan kepada insan pers agar tidak membuat pemberitaan yang mudah memancing masyarakat untuk membuatnya viral dan menyebarkan hoax. Terkait hal itu, Presiden meminta PWI untuk terus menjaga profesionalisme insan pers di tanah air yang diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pemberitaan yang benar, otentik, berkualitas, dan berimbang. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga turut menyampaikan apresiasinya kepada insan pers Indonesia yang selama ini kritis dan cermat dalam memberi masukan dan kritik kepada pemerintah yang dinilai mampu menjadi energi tambahan bagi pemerintah. Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga besar, wartawan, dan insan pers Indonesia yang selama ini kritis dan cermat dalam memberi masukan dan kritik kepada pemerintah. Meskipun kadang-kadang kritikan-kritikan ini kan macam-macam, ada yang halus, ada yang samar-samar, yang ini perlu didalmi kadang-kadang ini maksudnya apa ya, ini larinya kemana kan kita harus tahu. Ada juga yang to the point, keras, pedas, ada, banyak yang seperti ini juga. Ada juga yang upside, tidak jelas tujuannya, ada juga. Saya ngomong apa adanya, ya tidak apa-apa, menurut saya semua tidak apa-apa dan semua tetap menjadi jamu sehat dan energi tambahan bagi pemerintah. Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran terkait peredaran penyakit virus nipah. Kedanti belum ada kasus ditemukan di Indonesia, namun Kemenkes mengimbau kepada pemerintah daerah, kantor kesehatan, serta fasilitas kesehatan dan para pemangku kepentingan untuk dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap virus nipah. Wabah baru kembali menyeruak di dunia pasca COVID-19, yakni virus nipah. Virus tersebut ditemukan di wilayah Kerala, India, dan menewaskan dua orang pada Agustus lalu. Menurut WHO, infeksi virus nipah adalah penyakit zoonosis yang ditularkan dari hewan seperti kelelawar buah dan pabi kepada manusia. Selain itu, virus nipah dapat ditularkan melalui makanan yang terkontaminasi dan melalui kontak dengan orang yang terinfeksi. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran terkait dengan peredaran penyakit virus nipah di Indonesia. Meski belum terdapat adanya kasus virus nipah, pemerintah tetap mengimbau pemangku kepentingan untuk selalu waspada. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, Dr. Rein meminta Kantor Kesehatan Pelabuhan, Dinkes Provinsi Kabupaten Kota, dan Fasienkes untuk dapat melakukan pemantauan kasus dan negara terjangkit di tingkat global maupun kanal resmi. Jika terdapat spesimen kasus suspek, segera dilakukan pemeriksaan ke Balai Besar Laboratorium Biologi Kesehatan Laboratorium Profesor Dr. Sri Umiyati di Jalan Percetakan Negara No. 23 Jakarta. Sementara itu, pemirsa menakar Ida Fauziah menyebut pentingnya peran pengawas ketenaga kerjaan yang profesional dan martabat dinilai penting untuk memberikan perlindungan kepada para pekerja di Indonesia. Oleh karena menakar Ida juga turut mengingatkan para pengawas ketenaga kerjaan untuk tetap menjunjung tinggi kebenaran serta keadilan bagi para pekerja tanpa adanya diskriminasi. Menteri Ketenaga Kerjaan Ida Fauziah membuka secara langsung Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Ketenaga Kerjaan dengan mengangkat tema Pengawas Ketenaga Kerjaan Profesional dan Permartabat untuk Indonesia Maju di Jakarta Senin 25 September 2023. Dalam sambutannya, menakar Ida Fauziah menyampaikan pengawas ketenaga kerjaan memiliki peranan penting dalam penerapan dan penegakan hukum ketenaga kerjaan guna menjaga keseimbangan pelindungan kepada pekerja buruh dan pengusaha tanpa adanya diskriminasi. Berbagai isu ketenaga kerjaan lintas sektor harus mendapat perhatian serius dari pengawasan ketenaga kerjaan mengingat banyaknya kasus yang terjadi saat ini. Seperti pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pelindungan pekerja migran Indonesia, anak buah kapal kemaritiman, tenaga kerja bongkar muat, dan pekerja yang bekerja dengan sistem kontrak jangka pendek. Pengawas Ketenaga Kerjaan harus responsif terhadap semua perubahan dunia ketenaga kerjaan yang saat ini terjadi. Di mana globalisasi, pandemi COVID-19, digitalisasi telah mempengaruhi perubahan pola kerja dan pola hubungan kerja. Belum lagi perkembangan berbagai isu ketenaga kerjaan lintas sektor, seperti pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, pelindungan pekerja migran Indonesia, anak buah kapal kemaritiman, TKBM, dan pekerja pada gig ekonomi atau pekerja online. Semua ini membutuhkan perhatian yang sangat serius. Jangan sampai kita ketinggalan dengan perkembangan dan dinamika itu sendiri. Dalam kesempatan itu, Menaker turut mengapresiasi pengawas ketenaga kerjaan yang telah membuat terobosan dengan memperluas jangkauan layanannya kepada seluruh perusahaan. Meliputi norma 100 sebagai bentuk pengawasan ketenaga kerjaan berbasis website yang terintegrasi dalam siap kerja posko THR, khususnya untuk layanan pemberian THR keagamaan. Kemudian penyusunan pedoman pengawasan ketenaga kerjaan pada perkebunan kelapa sawit, aplikasi pengaduan kekerasan seksual dan pelindungan fungsi reproduksi pekerja perempuan, dan pedoman pengawasan ketenaga kerjaan yang responsif gender. Selain memberikan apresiasi, Menaker juga mengingatkan para pengawas ketenaga kerjaan dalam menjalankan tugasnya, yang dituntut mempunyai keahlian, keterampilan, disiplin, integritas, dan menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, serta hak asasi manusia. Pemirsa usai melakukan rapat terbatas dengan Presiden Jokowi Dodo pada Senin pagi, Menteri Investasi Bahli Lahadalia menyatakan telah mendapat arahan untuk menyelesaikan permasalahan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau secara kekeluargaan. Selain itu, Presiden juga mengeksursikan untuk dapat memperhatikan aspirasi dari masyarakat rempang yang terdampak pada proyek investasi, serta memenuhi hak-hak mereka. Dalam rapat terbatas yang membahas persoalan lahan di Pulau Rempang, Presiden Jokowi menegaskan bahwa penyelesaian masalah rempang harus dilakukan secara baik dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat sekitar. Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahli Lahadalia, dalam keterangan persnya, usai mengikuti ratas mengatakan. Dirinya beberapa hari lalu sudah berkunjung ke Pulau Rempang dan melakukan pertemuan dengan masyarakat. Dari hasil kunjungan tersebut, diperoleh solusi untuk melakukan pergeseran rumah warga ke area yang masih berada di Pulau Rempang, bukan relokasi atau penggusuran. Warga terdampak akan dipindahkan ke Tanjung Banun dan dari total sekitar 900 kepala keluarga, sebanyak 300 kakak sudah bersedia dipindahkan. Masyarakat yang dipindahkan tersebut akan diberikan penghargaan berupa tanah dengan sertifikat hak milik seluas 500 meter persegi serta dibangunkan rumah tipe 45. Selain itu, pada masa transisi untuk pergeseran tersebut, masyarakat juga akan mendapatkan uang tunggu, yakni sebesar 1,2 juta rupiah per orang dan uang kontrak rumah sebesar 1,2 juta rupiah per kakak. Dari 17.000 hektare lahan di Pulau Rempang, hanya sekitar 8.000 hektare lahan saja yang bisa dikelola dan pembangunan industri di pulau tersebut hanya akan menggunakan lahan seluas 2.300 hektare. Yang kedua, kami diberikan tugas langsung oleh Bapak Presiden dan tugas ini sebenarnya sudah terjadi dalam beberapa hari yang lalu untuk menyelesaikan persoalan ini dengan baik dengan melibatkan kementerian lain. Dan oleh karena itu kami laporkan bahwa dari 17.000 hektare areal Pulau Rempang, itu yang bisa dikelola hanya 7.000 lebih sampai 8.000, selimpinya adalah hutang lindung. Dan kami fokus pada 2.300 hektare tahap awal untuk pembangunan industri yang sudah kami canangkan tersebut untuk membangun ekosistem pabrik kaca dan solar panel. Pemirsa, saya Jedha, kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Terima kasih.